Rauditu Billahi Rabbah wa bil-islami dina wa bi-Muhammadin Nabiya Rasulullah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah warizukan tayyibah wa amalan mutakabbalah Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tuba'alina innaka antas tawaburrohim wa ba'duh Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat terkhusus para asatidah dan ustazat yang dirahmati Allah Kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini Pagi yang penuh berkah Di hari yang penuh berkah Allah kumpulkan kita di tempat yang juga mudah-mudahan berlimpah dengan kebaikan dan keberkahan Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW Juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut yang setia sampai kiamat Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di Omil Kisab Pagi ini kita akan berbincang satu tema yang mudah-mudahan memberi faedah Bapak Ibu sekalian Yakni tema tentang membangun keluarga berbasis masjid Bapak Ibu yang dari mati Allah SWT Rumah adalah tempat yang paling sering kita kunjungi setiap harinya Tadi Bapak Ibu sebelum berangkat kesini dari mana Bu? Nanti pulang dari sini baliknya kemana Bu? Balik ke rumah Berangkat kerja pulang dari kantor balik ke rumah Berangkat ke pasar balik dari pasar balik ke rumah Hiburan, jalan-jalan, wisata, ke taman, ke pantai Baliknya juga ke rumah Bahkan ketika kita memutuskan untuk pulang kampung Tengok mertua, tengok orang tua Nanti rindu hari di mana kita harus balik ke rumah Bahkan ke tempat yang paling mulia di muka bumi Pergi umroh atau haji Nanti kalau sudah sekian hari Kangen rasanya untuk pulang ke rumah Rumah adalah destinasi tujuan yang paling sering kita kunjungi Memakan lebih dari 70% aktivitas kita sehari-hari Maka kalau urusan rumah kita tidak beres Berarti rata-rata atau kebanyakan isi hidup kita Lebih banyak hal-hal yang mengundang masalah Sehingga sudah selazimnya kita memberi prioritas Dan perhatian dalam urusan rumah kita Bapak Ibu yang dari mati Allah Dalam ragamnya miliaran manusia Yang mereka berumah tangga Ada begitu banyak model dan rupa Nah kita ingin mencoba untuk mengambil contoh model rumah apa Yang paling cocok, paling ideal untuk kita jalankan Ada model rumah tangganya seperti rumah tangga ring tinju Tiap hari adanya berantem melulu Semangatnya menjatuhkan lawan Semangatnya untuk jadi juara Padahal kalau kita sudah lama berumah tangga Bapak Ibu yang dari mati Allah Kita akan tahu bahwa tidak penting menang kalah Tidak penting benar salah dalam rumah tangga Yang penting bagaimana agar membuat pasangan tetap senyumnya merekah Air matanya tak tumpah Hatinya tetap bunga Ini prinsip penting Nanti Anda akan merasakan Tidak penting kita mempertahankan ego Walaupun itu merupakan sisi yang manusiawi Ring tinju juga menggambarkan suasana KDRT Kekerasan dalam rumah tangga Baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis Bagaimana seorang istri tak dihargai Bagaimana istri dicacimaki atau suami dihina Ini merupakan bagian model rumah tangga ring tinju Yang tentu kita tidak menghendaki Model rumah tangga yang kedua Adalah rumah tangga pasar Sualayan Suasananya gaduh Hiruk pikuk Ada tukang obat yang menjajakan obatnya teriak-teriak Ada pembeli dan penjual Yang mereka tawar-menawar dengan suara yang tinggi Kadang-kadang juga ada copet di pasar Kadang-kadang ada teriakan-teriakan Yang tak selayaknya Kita saksikan dalam rumah tangga kita Artinya rumah tangga pasar Adalah rumah tangga yang penuh kegaduhan Penuh dengan keributan Penuh dengan bentakan dan teriakan Ini bukan rumah tangga ideal Rumah tangga pasar juga berkarakter transaksional materialis Rumah tangga matre Semuanya dihitung dengan harta Pada titik yang ekstrim Rumah tangga pasar itu menggambarkan sebuah transaksi kehidupan Sebut misalnya ketika seorang bapak Seorang bapak Anak putrinya mau dilamar Lalu si bapak bilang begini Nah mas ini putri saya dulu TKIT 2 tahun Habis 15 juta Waktu SD 6 tahun habis 30 juta SMP dan SMA bapak sudah ngeluarkan 40 juta S1 habis 30 juta S2 kamu ngelamar cuma pakai mahar 10 juta Mikir Nah ini rumah tangga yang transaksional Anak diperdagangkan Pada transaksi yang paling halus Kadang-kadang juga terjadi pada kita Misalnya seorang bapak dan ibu yang menyekolahkan anaknya Supaya nanti menjadi orang hebat Dapat pekerjaan yang layak Dapat penghasilan dan gaji yang tinggi Yang ketika nanti orang tua sudah rentah Lalu anaknya yang gantian transfer Kirim uang kepada orang tuanya Belikan ini dan itu Bahwa anak kemudian berbakti Itu bonus kita Tapi gak boleh orang tua itu berbuat Dengan harapan besok gantian anaknya yang merawat Bahwa anak kita merawat kita Itu sudah menjadi kewajiban dia Tetapi bukan menjadi harapan kita Itu hanya bonus di dunia Bonus yang sesungguhnya Pahala yang sesungguhnya adalah Di akhirat ketika mereka Mampu menjadi penyelamat kita Menggandeng tangan kita Membuka pintu surga Maka rumah tangga pasar bukan rumah tangga yang ideal Yang ketiga Agak kontra dengan pasar Yaitu rumah tangga kuburan Apa itu rumah tangga kuburan? Ada dua filosofi Pertama Bapak Ibu Kalau lihat orang ziarah kekuburan Ngapain Mbak? Biasanya doa Zikir Wirid Nermimil Tau Nermimil gak Bu? Ngoceh aja mulutnya Gitu ya Sementara yang diziarahi Kira-kira jawab gak? Enggak Kira-kira kalau yang diziarahin jawab gimana? Nah Lari itu yang ziarah ya Ah begitulah rumah tangga kuburan Istrinya ngoceh aja Suaminya diem begitu kan ya Gak berani jawab Begitu kan ya Atau yang kedua Rumah tangga kuburan itu Kalau kita lihat di malam hari Sepi Sunyi Senyap Horror Angker Begitulah rumah tangga yang sepi Gak ada komunikasi Gak ada diskusi Gak ada bicara yang hangat Suasananya Sepi Horror Begitu ya Ini bukan rumah tangga yang ideal Rumah tangga yang keempat Adalah rumah tangga Suwalayan Maaf Rumah tangga hospital Rumah tangga rumah sakit Rumah sakit kita lihat Ada dokter Ada pasien Ada perawat Ada yang dirawat Artinya model rumah tangga hospital Ini adalah rumah tangga Yang satunya maunya dilayani Terus Yang satunya harus melayani Tentu ini tidak adil Dan tidak seimbang Bukan rumah tangga Rumah sakit yang kita inginkan Kemudian yang kelima Ada model rumah tangga Yang agak ideal Yaitu rumah tangga sekolah Rumah tangga madrasah Rumah tangga lembaga pendidikan Atau pesantren Di dalam sekolah Ada yang namanya Belajar dan mengajar Ada proses Asih Asuh Dan asah Ada kepala sekolahnya Ada gurunya Ada muridnya Kepala sekolahnya adalah suami Gurunya adalah istri Muridnya adalah Anak-anak kita Kepala sekolah Membuat visi misi Merancang kurikulum Menentukan KBM Guru Atau istri Adalah eksekutor Pelaksana di lapangan Menerima titah Dan perintah dari atasan Untuk dilaksanakan Supaya hasil anak-anaknya Seperti para siswa Juara Naik kelas Jadi dalam rumah tangga muslim Dalam rumah tangga Berbasis sekolah Ada kenaikan kelas Jangan segitu-segitu saja Bapak ibu yang dari mati Allah Kenaikan kelas itu Sebuah kenisayaan dalam hidup Kalau tidak naik kelas itu Terasa bosan Jenuh Coba bayangkan Jadi wali kelas Ketemu sama murid yang sama Enam tahun Tidak naik-naik Kira-kira wali kelasnya Bosan tidak bu? Bosan Lu lagi Lu lagi Gitu kan ya Maka harus ada Kenaikan kelas Kelas 1 naik ke kelas 2 Kelas 2 naik ke kelas 3 Kelas 6 lulus Naik ke kelas 1 SMP Terus ada kenaikan kelas Namun sayangnya Filosofi kenaikan kelas ini Hanya berlaku di bangku akademik Belum kita Copy paste dalam kehidupan keluarga Harusnya kehidupan keluarga Harus ada kenaikan kelas Bayangkan Anak 1 gaji 1 juta Anak 2 gaji 1 juta Anak 3 gaji 1 juta Anak 4 gaji 1 juta Kira-kira ada yang jadi korban tidak? Ada Anak 1 sabarnya 1 Anak 2 sabarnya masih 1 Anak 3 sabarnya masih 1 Itu nanti istri dan anak bisa jadi korban Maka makin berat beban kita Harus makin naik kelas kita Ekonominya naik kelas Sabarnya naik kelas Kemampuan memikul bebannya naik kelas Ibarat kita punya rumah Waktu jadi pengantin baru Rumah tipe 27 itu sudah cukup Punya anak 1 Makin sempurna istana kita Punya anak 2 Makin terasa sempitnya Punya anak 3 Kayak penjara Punya anak 5 Tipenya tetap 27 saja Itu sudah macam neraka rumah kita Maka harus ada peningkatan Ini rumah tangga sekolah Di dalam sekolah ini pasti ada jurusan Anak SD beda tujuannya dengan anak SMP Anak SMP beda dengan anak kuliahan Anak SMA beda dengan anak STM Jurusan sastra beda dengan jurusan teknik Jurusan kedokteran beda dengan jurusan elektro Artinya apa? Masing-masing keluarga punya karakter Punya kelebihan Tidak semua yang baik buat mereka Cocok untuk kita Nah ini kalimat kaedah penting ini Supaya kita tidak iri dengan rumah tangga orang lain Belum tentu yang bagus buat mereka Itu tepat buat kita Ibu-ibu ngeliat sebuah keluarga Anaknya 10 Hapal Quran semua Lalu pengen rasanya kayak dia Padahal anak kita hari-hari senengnya main bola Senengnya kegiatan olahraga Senengnya kegiatan yang sifatnya Bukan agama Tetapi Kalau kita mengerti Kita bisa memberdayakan mereka Supaya kemudian tetap bermanfaat Rumah kos-kosan itu bagus Buat mahasiswa Tapi tidak cocok buat tablik akbar semacam ini Ini lapangan bagus Tapi tidak cocok untuk berumah tangga Tidak ada ruang tamunya Tidak ada kamar mandinya Tidak ada ruang tidurnya Ini cocoknya untuk pengajian Maka masing-masing rumah tangga Punya karakter yang berbeda Beda Jangan kemudian kita terobsesi Terobsesi itu dalam arti apa Kepengin tapi tidak sadar diri Gitu kan Jadi pengennya kayak begitu Wah kayak gitu tuh enak banget kayak dia Nah ini bukan karakter sebuah keluarga yang baik Kita tidak mungkin Sekolah kita SD Targetnya lulus langsung kerja Wah ini bubar sekolah kita Lulusan SD itu targetnya masuk SMP Bukan kemudian masuk pabrik Begitu kan Kalau alumni SD kita ditargetkan masuk pabrik Nah itu sama Anak kita punya kecenderungan tahfid Mungkin badannya tidak sekuat para atlet tadi Lalu kita paksa dia Tidak usah ngapal Quran Jadi atlet saja nanti banyak uang Tidak begitu cara mendidik anak kita Maka salah satu definisi pendidikan Adalah seni Memperhatikan objek didik anak kita Apa yang Allah titipkan kepada mereka Untuk kita berdayakan Sehingga mampu memerankan tugas Sebagai khalifatullah fil ardi Sesuai dengan apa yang Allah titipkan pada mereka Ini rumah tangga sekolah Cukup mewakili Tapi ada rumah tangga yang paling ideal Nah ini yang menjadi inti pembahasan kita Yaitu rumah tangga berbasis masjid Bapak ibu yang diremati Allah SWT Masjid punya dua dimensi Dalam konteks rumah tangga Dimensi yang pertama adalah Amalan masjid yang paling pokok Yaitu sholat berjamaah Maka nanti kita akan mencoba Untuk mengeksplor Apa filosofi sholat berjamaah Yang bisa kita praktekkan Dalam kehidupan rumah tangga kita Dimensi yang kedua Adalah pengelolaan masjid Yang profesional Seperti sebuah perusahaan Sehingga masjid bukan hanya Untuk sholat berjamaah Tetapi memiliki fungsi Ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan Dan semuanya Itu bisa dimulai Ataupun diadakan di masjid Sangat ideal seperti masjid Ismuh Yahya Yang bukan hanya dipakai untuk sholat berjamaah Tetapi ada divisi ekonominya Ada divisi pendidikannya Ada divisi kesehatannya Ada divisi bayi tulmalnya Ada divisi kegiatan ibadahnya Ada tablik akbar Ada kegiatan halakoh Ada ngajis wandai wanjus Begitu banyak Aktivitas yang ada di dalam masjid Ini adalah masjid dari sisi manajemen ketakmiran yang profesional Bapak ibu yang dirimati Allah Walaupun dalam rumah tangga Yang paling pokok seperti masjid Yaitu sholat berjamaah Mudahnya begini Kalau ada sebuah masjid Yang Jamaahnya ribuan Kegiatan TPA, TPK, bakti sosial, tablik akbar, jumat berkah, pasar bahagia Dan semuanya berjalan Tapi gak ada sholat berjamaahnya Kira-kira bisa disebut masjid gak itu? Bukan Itu bubar aja Gak usah masjid Itu islamic center mungkin ya Itu bukan masjid Tapi kalau ada masjid Jamaahnya ribuan Sholat berjamaahnya makmur Gak ada TPA-nya Gak ada TPK-nya Gak ada bakti sosialnya Gak ada tablik akbarnya Itu tetap disebut masjid Karena memang inti masjid adalah sholat berjamaah Dalam rumah tangga juga sama Ada yang paling inti Yaitu apa? Memberi nafkah lahir dan batin Mencukupi kebutuhan narian Ada pun suaminya ganteng Pinter, atletis Jago futsal, jago bola Pinter piano Jago nasid Itu tambahan Istri gak boleh minta cerai Gara-gara suaminya gak punya follower Gak boleh Istri gak boleh minta cerai Suamiku kurang ganteng Istri gak boleh minta cerai Gara-gara suaminya bukan atlet Gara-gara suaminya tidak hafid Quran Itu gak boleh Tapi istri boleh minta cerai Kalau tidak dikasih nafkah lahir dan batin Bu, saya mau tanya Milih mana kira-kira Punya suami Ganteng enggak Suaranya gak merdu Hapalannya gak banyak Kemudian Gak pinter main bola Gak pinter Main futsal Gak jago bela diri Gak jago nyetir mobil Gak bisa juara lomba Tapi nafkah lahir batin lancar Atau yang kedua Suaminya ganteng Pinter Sikpek Bidang 178 cm Jago futsal Jago volley Juara balap karung Juara balap Makan kerupuk Tapi gak pernah ngasih nafkah lahir batin Milih yang mana Mendingan yang pertama Gitu kan Ya memang idealnya Sudah ngasih nafkah lahir batin Pinter Soleh Ganteng Itu ideal Tapi kalau tidak ada Minimal nafkah lahir dan batin Baik Bapak Ibu Nirmati Allah Apa pelajaran yang bisa kita ambil Dalam dimensi yang pertama Yaitu sholat berjamaah Yang pertama Dalam sholat berjamaah Harus ada imam Harus ada Makmum Kalau gak ada imam Gak ada makmum Bukan sholat berjamaah Walaupun ngumpul di masjid semuanya Ya Maka dalam rumah tangga Ada imamnya Ada makmumnya Siapa imamnya? Suami Siapa makmumnya? Anak dan istri Ini prinsip yang pertama Sangat dasar Kepala rumah tangga Bukan perempuan Kepala rumah tangga Harus laki-laki Arrijalu Kowamuna Ala Nisa Ini penting Yang namanya kepala rumah tangga Dia bertanggung jawab Atas keabsahan sholatnya Makmum Ya Maka Allah memberi kelebihan Kepada laki-laki Yang tidak diberikan kepada perempuan Baik itu secara given bawaan Maupun realitas kehidupan Given bawaan itu contohnya Laki-laki lahir Akekohnya dua Perempuan lahir Akekohnya Satu Laki-laki Laki-laki Kalau bapak ibunya meninggal dapat warisan Dapat dua bagian Perempuan hanya dapat satu bagian Dalam Islam Kalau kita gak sengaja membunuh laki-laki Nabrak misalnya di tengah jalan Meninggal dunia Korbannya laki-laki Dalam Islam Itu harus membayar denda seratus ekor unta Tapi kalau yang ditabrak itu perempuan Maka dendanya 50 ekor unta Ini perbedaannya Dalam laki dan perempuan Laki-laki Dalam kesaksian Cukup satu Perempuan harus dua Laki-laki Boleh punya istri dua Tiga Empat Perempuan gak boleh punya suami Lebih dari satu Ini kelebihan yang Allah berikan Kepada laki-laki Di atas perempuan Selebihnya fakta kehidupan Para nabi dan rasul Itu laki-laki semuanya Para mujahid Kebanyakan laki-laki semuanya Para ulama Mayoritas itu laki-laki semua Pemimpin-pemimpin dunia Mayoritas laki-laki Semua Karena memang Allah Fadlullah Ba'duhum ala Ba'din Telah memberikan Kelebihan Kepada laki-laki Yang tidak diberikan kepada Perempuan Maka wajar Dialah yang menjadi Pemimpin Yang kedua Dalam sholat berjamaah Makmum wajib taat Kepada Imam Imam ruku Makmum ruku Imam sujud Makmum sujud Ini praktek sholat yang benar Walaupun Imamnya lebih muda usianya Lebih rendah jenjang sekolahnya Lebih sedikit duitnya Lebih pendek tubuhnya Ya Pokoknya Di bawah Makmum Makmumnya S2 Imamnya SD Makmumnya 60 tahun Imamnya 16 tahun Makmumnya Pejabat Penguasa Imamnya Rakyat biasa Rakyat jelata Ya Makmumnya Orang kaya raya Imamnya UMR saja Ya Maka tetap Yang namanya Makmum Wajib taat Kepada Imam Tidak boleh Merasa lebih tua Lalu ngeyel Tidak mau ikut sujud Tidak mau ikut ruku Dalam Islam Inilah rumah tangga yang ideal Contohnya siapa Rasulullah Sallallahu Sallam Ketika menikah dengan Ibunda Khadijah Ibunda Khadijah Secara usia lebih tua Secara harta lebih kaya Secara pengalaman rumah tangga Luar biasa Rasulullah Usianya lebih muda Hartanya lebih sedikit Pengalaman rumah tangga Tidak ada Begitu nikah Dengan Nabi Sallallahu Sallam Sejak akad nikah Sampai meninggal dunia Ibunda Khadijah Tak pernah membantah Sekalipun Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Baik dalam kapasitas Beliau sebagai Seorang suami Murni Maupun setelah Menjadi Nabi Maka ada Satu hadis Yang ini menjadi Nasihat penting Buat ibu-ibu Sekalian Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda Ida Salatil mar'atu Khomsaha Wassamat Ramadona Wahhafizat Farjaha Wa'ato'at Zawjaha Kila Laha Uduhulil Jannata Min Ayy Abu Wabin Syi'ti Kalau ada Seorang muslimah Dia sudah Salat lima Waktu Cuma lima Waktu Tidak Pake Kobliyah Tidak Bangun Malam Tidak 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 Waktu Saja Ya Wassamat Ramadona Puasanya Cuma Ramadon Tidak Wahhafizat Farjaha Dijaga kehormatannya Tutup Awrat Tidak Buka Bukaan Wa'ato'at Zawjah Tapi Dia taat Kepada Suaminya Kilalaha Maka Dikatakan Kepada Ibu Muslimah Seperti Ini Silahkan Masuk Surga Dari Pintu Mana Saja Kau Suka Ya Rasul Tidak Menyebutkan Ibu Tadi Rajin Ke Masjid Tidak Menyebutkan Rajin Sedekah Rajin Tilawah Rajin Jikir Doa Haji Umroh Bangun Madrasah Bangun Musolah Enggak Cuma Sholat Puasa Tutup Awrat Taat Maka Berdasarkan Hadis Ini Saya Katakan Seorang Muslimah Walaupun Dia Ustadah Hafidah Kemudian Jagok Kiroah Punya Hafalan Yang Sangat Banyak Kemudian Dia Bangun Masjid Bangun Pondo Bagi-bagi Sedekah Keliling Dunia Untuk Mencari Ilmu Haji Umroh Bahkan Punya Travel Haji Umroh Tapi Tidak Dikaruniai Ketaatan Kepada Suaminya Wanita Seperti Ini Di Akhirat Kalah Kedudukannya Dengan Ibu-ibu Kampung Biasa Yang Jarang Ngaji Nggak Pernah Ke Masjid Solat Berjamaah Solat Cuma Di Rumah Ngajinya Biasa Biasa Saja Jarang Sedekah Tapi Taat Sama Suami Masya Allah Nggak Pernah Bantah Sama Sekali Maka Wanita Sederhana Ini Kedudukannya Lebih Mulia Daripada Wanita Yang Pertama Berjamaah Tadi Wah Itu Bapak 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 Inti Pengajian Itu Itu Buk Mau Nggak Masuk Surga Itu Bapak Bapak Nanti Begitu Oke Yang Ketiga Filosofi Sholat Berjamaah Ini Agak Berat Tapi Tolong Ibu Ibu Telinganya Agak Tebal Sedikit Dalam Sholat Berjamaah Kata Rasulullah Sallallam Berdua Lebih Baik Daripada Sendiri Bertiga Lebih Baik Daripada Berdua Berempat Lebih Baik Daripada Bertiga Semakin Banyak Jamaah Semakin Bagus Dan Semakin Besar Pahalanya Apa Maksudnya Bapak Bapak Maksudnya Dalam Rumah Tangga Semakin Banyak Makmumnya Semakin Bagus Rumah Tangganya Sebentar Belum Selesai Penjelasannya Gue Udah Mulai Geleng Geleng Kepalanya Apa Maksudnya Yang pertama Banyak Anaknya Karena Rasulullah Sallallahu Assalam Bersabda Menikahlah Dengan Wanita Yang Penuh Cinta Kasih Dan Subur Kandungannya Ya Fain Muka Sirun Bikum Umam Karena Saya Sangat Bangga Dengan Banyaknya Jumlah Kalian Ya Ibu Ibu Bapak Ada Yang Lain Saya Saya Anak 12 Alhamdulillah Gitu Ya Jadi Istrinya Baru Satu Bu Gitu Ya Cucunya Baru Tiga Gitu Ya Nah Bagaimana Kalau Istri Ibnu Abbas Bersabda Ibnu Abbas Berkata Hairukum Aksarukum Nisa Sebaik Baik Kalian Yang Paling Banyak Istrinya Ya Karena Rasulullah Dan Para Sahabat Banyak Istrinya Sebentar Belum Selesai Ya Ya Bu Pak Kalau Nenger Ada Suami Satu Istri Anak Dua Anak Tiga Itu Biasa Luar Biasa Biasa Banyak Contohnya Ibu Ibu Terbayang Gak Ada Suami Istri Empat Anak Empat Delapan Misalnya Yang Anda Bayangkan Kira Kira Apa Masya Allah Ini Rumah Segede Apa Sehari Habis Berapa Kintal Beras Kemudian Anggaran Belanja Bulannya Macam Mananya Itu Kalau Piknik Nyewa Apa Kemudian Itu Gimana Cara Ngatur Istrinya Kalau Tengkar Gimana Cara Mengatur Jadwal Harian Gimana Cara Mendidih Anak Anak Pasti Begitu Banyak Ragam Pertanyaan Karena Ini Pasti Bukan Bapak Sembarangan Itu Kan Ini Bukan Bapak Biasa Ini Pasti Orang Luar Biasa Ya Kayak Usman Bin Afan Istrinya Ada 16 Sepanjang Hidup Anaknya Adalah 32 Tetap Maksimal 4 Ya Pasti Kita Membayangkan Kayak Apa Ngaturnya Ya Bapak Ibu Dari Mata Allah Baik Tapi Saya Harus Ingatkan Ibarat Sholat Berjamaah Kalau Masjidnya Cuman Masjid Ismuhu Yahya Masjid Masjid yang lain Jamaahnya Paling 200 300 Maka Yang jadi Imam Itu Biasa Biasa Saja Kalau Kelas Anda Sebagai Imam Hanya Imam Masjid Kampung Yang jumlah Jamaahnya 50 100 200 300 Jangan Coba Coba Ah Maaf Saya Lanjutkan Dulu Jadi Begini Kalau Masjidnya Adalah Masjid Seperti Ismuhu Yahya Dan Masjid Yang lain Kita Masuk Biasa Biasa Saja Sob Paling Cuman Berapa Tapi Kalau Masjid 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 Ini Berapa Biaya Bangun Ini Gimana Ngatur Sistem Sistem Sob Awal Sob Yang 200 Lantai Satu Lantai Dua Lantai Tiga Suaranya Bisa Menggema Sama Gak Ada Nganging Ngung Ini Sistem Terbaik Di Dunia Lihat Lantainya Walaupun Terik Menyengat Tetap Dingin Rasanya Ini Masjid Berapa Jumlah Tukang Pel Ada 1700 Jumlahnya Berapa Toilet Ini Kalau Di Indonesia Bayar Kaya Sekali Tukang Penjaganya Ini Masjid Lift Ada Berapa Listrik Berapa Miliar Pasti Kita Akan Kagum Dengan Masjid Semegah Ini Seperti Tadi Suami Punya Empat Istri Dan Anak 48 Tadi Ya Nah Tapi Maksud Saya Begini Bapak Ibu Kalau Anda Bapak Bapak Cuman Imam Level Kampung Yang Jamaah 200 Jangan Coba Jadi Imam Masjid Haram Bisa Ditimpukin Batu Jamaah Nanti Tapi Saya Gini Gini Pernah Jadi Imam Masjid Haram Terlambat Akhirnya Bikin Jamaah Sendiri Enggak Ini Penting Jadi Kalau Mau Jangan Langsung Imam Masjid Haram Imam Masjid Istiqlal Dululah Jadi Bertahap Dari Imam Masjid Kampung Imam Masjid Istiqlal Baru Nanti Kalau Memang Lulus Ujian Imam Masjid Haram Itu Diizinkan Nah Ibu Ibu Ingatkan Suami Dengan Tiga Hal Sadar Diri Sadar Posisi Sadar Rai Gitu Imam Memperbaiki Dirinya Sendiri Dulu Makmum Jangan Langsung Nyolot Negur Mungkin Dia Cuman Lupa Tapi Sebetulnya Hafal Artinya Apa Adab Seorang Makmum Kepada Imam Itu Sama Dengan Adab Seorang Istri Kepada Suami Kadang Kadang Suami Lupa Kadang Kadang Suami Keliru Istri Jangan Langsung Ngegas Istri Jangan Langsung Nyolot Tapi Beri Kesempatan Suami Memperbaiki Diri Itu Kalau Lupa Bacaan Yang Kelima Kalau Imam Itu Lupa Bacaan Atau Keliru Ada Adab Menegur Setelah Beri Kesempatan Sekali Dua Kali Tiga Kali Salah Makmum Menegur Mengingatkan Meluruskan Siapa Yang Berhak Untuk Mengingatkan Makmum Yang Ada Di Depan Jangan Sampai Makmum Yang Disop 12 Negur Bacaan Imam Satu Suaranya Tidak Kedengaran Teriak Teriak Itu Yang Ganggu Jamaah Yang Lain Artinya Apa Ibu Kalau Menegur Suami Mendekat Dulu Jangan Posisi Fisik Kita Jauh Teriak Teriak Jangan Posisi Hati Kita Sedang Jauh Akhirnya Marah Marah Ya Maka Kalau Negur Suami Itu Jangan Sambil Masak Posisi Berdiri Kaca Pinggang Bang Itu Tabung Tolong Masukkan Kedalam Jangan Teriak Begitu Si Abang Lagi Asik Kemudian Dia Sedang Menikmati Pasti Gengsi Rasanya Kalau Dipanggil Istri Istri Mendekat Kalau Perlu Bersimpu Tepuk Pahanya Bang Bang Insyaallah Gampang Dia Nengok Kebawah Gitu Ya Tapi Kalau Anda Teriak Dari Jauh Males Dia Untuk Mendengarkan Ya Artinya Dekatkan Hati Dulu Orang Itu Kalau Hatinya Sudah Dekat Ngomong Pelan Pun Akan Kedengaran Ibu Bapak Kenapa Kita Kalau Lagi Marah Teriak Teriak Tujuannya Apa Bu Supaya Didengar Lawan Bicaranya Yang Mendengar Jawabnya Teriak Teriak Pelan Teriak Teriak Juga Tujuannya Apa Supaya Didengar Sama Lawan Bicaranya Kenapa Kemudian Teriak Lagi Ini Makin Tinggi Lagi Karena Memang Hati Keduanya Lagi Jauh Karena Jauh Dia Butuh Suara Tinggi Tapi Makin Tinggi Makin Jauh Hatinya Maka Dia Teriak Lebih Tinggi Lagi Ini Makin Jauh Lagi Tambah Teriak Lagi Maka Kalau Mau Nyuruh Suami Atau Nyuruh Istri Dekatkan Hati Lihat Orang Yang Lagi Pacaran Ada Enggak Bu Pak Orang Pacaran Teriak Teriak Enggak Ada Ngomong Kepada Pacarnya Pelan Teriak Teriak Pelan Belan Bahkan Kadang Ada Enggak Perngomong Cukup Pakai Kedipan Mata Dia Sudah Paham Kenapa Karena Hatinya Bukan Hanya Berdekatan Tapi Sudah Menyatu Kira Kira Begitu Filosofinya Baik Yang Ke Enam Kadang Imam Keliru Misalnya Harusnya Imam Itu Bangkit Menuju Rokat Ketiga Harusnya Waktu Rokat Kedua Itu Imam Duduk Tahiyat Malah Bangkit Rokat Ketiga Maka Makmum Menegur Gimana Cara Negurnya Sebut Nama Allah Subhan Allah Subhanallah Gak boleh Makmum Negur Imam We Keliru Ngawur Harusnya Gak boleh Makmum Kayak Begitu Bu Ya Makmum Negur Dengan Menyebut Nama Allah Subhanallah Abi Abi Keliru Abi Kira Kira Begitu Pak Jangan Langsung Disentak Ibu Ibu Pantang Ya Bu Laki Laki Di Omelin Ditegur Di Depan Umum Laki Laki Kalau Ditegur Depan Umum Cuma Dua Pilihannya Satu Dia Balas Melawan Dua Dia Lari Meninggalkan Ya Maka Kalau Menegur Jangan Sampai Di Depan Umum Termasuk Di Depan Mertua Orang Tua Ini Negurnya Menyebut Menyebut Nama Sudah 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 Berdiri Sempurna Sudah Sedekap Maka Seorang Yang Sholat Kalau Sudah Menuju Gerakan Berikutnya Secara Sempurna Pantang Untuk Balik Kegerakan Sebelumnya Jadi Tidak Boleh Sudah Berdiri Sedekap Kok Kemudian Duduk Lagi Tidak Boleh Walaupun Makmumnya Teriak Teriak Subhanallah 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 Kalau Baru Posisi Mau Bangun Subhanallah Balik Lagi Tapi Kalau Sudah Berdiri Tidak Boleh Dia Harus Tetap Melanjutkan Walaupun Makmumnya Teriak Subhanallah Subhanallah Makmum Harus Ngalah Walaupun Jengkel Sudah Mau Salam Malah Berdiri Lagi Gitu Misalnya Tidak Boleh Makmum Aku Tidak Mau Berdiri Aku Tetap Tak Hiyat Ya Imam Yang Keliru Kok Ngapa Saya Juga Ikut Keliru Tidak Begitu Adab Makmum Tetap Harus Ikut Imam Nanti Sujud Sahwi Setelah Salam Artinya Bapak Ibu Tolong Yang Sabar Kadang Kebijakan Suami Bikin Jengkel Sering Keputusannya Itu Tidak Komunikasi Sama Pasangan Memang Laki Laki Gayanya Begitu Bu Kalau Ibu Ibu Itu Meletakkan Mulutnya Di Depan Otaknya Ini Kaedah Penting Buat Bapak Bapak Anda Akan Punya Kesabaran Ekstra Kalau Tahu Karakter Perempuan Meletakkan Mulutnya Di Depan Otak Ngomong Dulu Mikir Belakangan Bahkan Tidak Pakai Mikir Itu Yang Membuat Kata Kata Ibu Ibu Menyakitkan Tapi Ada Satu Hal Penting Ini Buat Saya Kaedah Ini Sangat Berpengaruh Pada Kehidupan Saya Apa Itu Laki Laki Bu Kalau Sedang Bercerita Maka Yang Diceritakan Peristiwanya Yang Diceritakan Kontennya Tapi Kalau Perempuan Bercerita Pak Yang Diceritakan Bukan Peristiwanya Tapi Perasaan Perasaan Tentang Peristiwa Itu Itu Yang Membuat Bapak Bapak Kudu Sabar Ketika Ibu Komentar Tentang Anda Perbuatan Anda Yang Dikomentari Bukan Perbuatan Anda Tapi Dia Sedang Mengungkapkan Perasaannya Gitu Bapak Bapak Kudu Pekah Ibu Ibu Itu Suasana Hatinya Bergejolak Warnanya Lebih Dari Pelangi Tapi Kemampuan Mengekspresikan Dengan Kata-kata Sangat Terbatas Memilih Diksinya Mereka Sangat Lemah Kalimat Yang Keluar Tidak Mewakili Isi Hatinya Itu Kenapa Bapak Bapak Kudu Pekah Ada Ibu Ibu Yang Ngomel Marah Ngomong Begini Ya Sudah Kita Pegat Aja Kita Pisah Aja Sebenarnya Tidak Ada Istri Yang Pengen Begitu Jadi Waktu Dia Ngomong Kita Pisahan Aja Kita Pegatan Itu Maksudnya Begini Pak Mas Boyo Berubah Tomas Ya Kerjanya Yang Lebih Semangat Anak Anak Dididik Diajar Bantu Umi Kalau Lagi Capek Ya Boyo Ngerti Nen Arok Bareng Jangan Sembarangan Jangan Berantakan Itu Panjang Lebar Cuman Enggak Bisa Mengurai Kalimat Yang Keluar Yowes Pegat Gitu Ya Nah Bapak Bapak Bisanya Hanya Menangkap Yang Nampak Ayuh Siapa Takut Wah Ini Bubar Kalau Kayak Begitu Ya Saya Ada Satu Klien Bu Ya Satu Klien Kami Itu Cerita Bahwa Dia Sudah Marah Mangkel Sama Suaminya Dan Sudah Yang Kedua Kali Mau Pisahan Akhirnya Ini Sudah Tahan Dia Betul Betul Mau Pisah Ekspresinya Apa Ekspresinya Dia Menata Bajunya Mengeluarkan Dari Lemari Dimasukkan Dalam Koper Waktu Dia Masukkan Baju Dalam Koper Pengen Kabur Dari Rumahnya Dia Sengaja Mempertontonkan Adegan Itu Kepada Suaminya Sebetulnya Waktu Dia Meluarkan Baju Nata Koper Maunya Dipeluk Dari Belakang Kemudian Dikecup Dibisiki Dek Jangan Pergi Nanti Aku Sama Siapa Kamu Kok Tega Meninggalkan Aku Maunya Gitu Pak Suaminya Gak Pekah Malah Dibantuin Nata Bajunya Akhirnya Ya Bubar Beneran Ini Suami Pekok Namanya Gitu Suami Ini Kudup Paham Misalnya Istri SMS Sms Nya Begini Mas Lagi Longgar Itu Maksudnya Endang Cepet Kesini Gitu Kok Istri Centang Satu Endang Isi Kuota Gitu Loh Itu Sinyal Begitu Terus Ngerti Tapi Ibu Ibu Kudup Paham Suami Kita Bukan Wali Yang Bisa Mengetahui Isi Hati Jadi Berterus Terang Jangan Terlalu Banyak Drama Baik Bapak Ibu Yang Diremati Allah S.W.T Selanjutnya Yang Keberapa 8 Jadi Yang Kedelapan Dalam Dalam Sholat Berjamaah Hendaknya Seorang Imam Mengetahui Kondisi Makmum Oh Jamaahnya Tua-tua Banyak Musafir Ada yang Sakit Bacaannya Jangan Panjang Panjang Sholat Maghrib Rokat Pertama Al-Baqarah Rokat Kedua Ali Imran Wah Ini Makmum Bubar Gitu Kan Walaupun Kadang-kadang Dalam Sholat Berjamaah Bisa Jadi Yang Salah Imam Bisa Jadi Yang Salah Makmum Kadang Makmum Itu Boleh Mengundurkan Diri Tidak Sanggup Melanjutkan Kehidupan Bersama Imam Kenapa Sakit Perut Misalnya Sebetulnya Imam Bacaannya Pendek Cuman Ammayata Sa'alun Samaan Naziat Tapi Berhubung Makmum Perutnya Tidak Tahan Maka Dia Tidak Sanggup Imam Sebetulnya Bagus Tapi Memang Makmum Yang Enggak Kuat Mungkin Dia Ilmunya Sedikit Mungkin Kultur Latar Latar Belakang Sangat Berbeda Dengan Imam Mungkin Juga Faktor Faktor Yang Lain Maksud Saya Begini Tidak Semua Perceraian Itu Buruk Paham Ya Karena Bapak Ibu Yang Dirmati Allah Ini Sering Saya Sampaikan Dalam Pernikahan Kita Nggak Butuh Istri Yang Kaya Kita Nggak Butuh Istri Yang Pinter Kita Nggak Butuh Istri Yang Cakep Kita Nggak Butuh Istri Yang Profesional Kita Nggak Butuh Istri Yang Pinter Masak Pinter Indan Sebagainya Bahkan Kita Nggak Butuh Istri Solehah Yang Terus Yang Kita Butuhkan Apa Istri Yang Cocok Pak Solehah Kalau Nggak Cocok Kira-kira Bubar Bubar Zainab Binti Jahsi Kurang Suaminya Zaid Ya Nggak Cocok Bubar Begitu Kan Umar Bin Hotop Kurang Apa Tapi Ngelamar Ditolak Maka Nikah Itu Dibutuhkan Kecocokan Tapi Bapak Ibu Perlu Tahu Cocok Dalam Rumah Tangga 10% Yang 90% Itu Penyesuaian Nah Ini Prosesnya Panjang Ya Oh Cek Cok Kalau Nggak Cocok Cek Cok Ya Pasti Itu Ya Belum Tentu Yang Bagus Itu Cocok Buat Kita Tadi Saya Katakan Anak Mahasiswi Tinggal Kos-kosan Di Gang Sempit Itu Kalau Dikasih Mobil Alphard Menderita Atau Bahagia Menderita Nggak Ada Tempat Parkirnya Pajaknya 30 Juta Setahunnya Belum Lagi Bensin Atau Solarnya Ah Itu Beban Buat Mahasiswi Mahasiswa Cocoknya Dikasih Vario Roda Dua Harga 25 Sudah Nyaman Dia Dibandingkan Alphard 1 Miliar Jadi Kadang-kadang Terlalu Bagus Itu Nggak Bagus Bapak Ibu Berikutnya Yang Keberapa Aduh Ditunggu Dari Tadi Ya Insyaallah Ya Bismillah Lanjut Bu Masih Nomor Berapa Tadi Sembilan Udah Sembilan Sembilan Atau Mau Sembilan Mau Sembilan Yang Kesembilan Seorang Imam Harus Menegur Menasehati Mengingatkan Makmumnya Softnya Nggak lurus Diluruskan Ada Makmum Masuk Masjid Nggak Solat Kobliyah Ditegur Ada Makmum Ribut Mengganggu Solat Sambil Ngobrol Itu Rasulullah Menegur Sahabat Ada Sahabat Yang Masuk Masjid Langsung Duduk Sudah Solat Belum Belum Ya Rasul Ada Makmum Sahabat Nabi Ketika Komat Dia Kemudian Masuk Masjid Langsung Takbir Langsung Bukan Komat Imamnya Takbir Ruku Dia Baru Masuk Langsung Kemudian Takbir Ruku Dan Masuk Kesop Sambil Jalan Sambil Ruku Gak Ada Kejadian Selesai Rasulullah Balik Kebelakang Siapa Tadi Yang Solat Sambil Ruku Jalan Saya Rasul Semoga Allah Memberi Kamu Semangat Untuk Beribadah Tapi Jangan Diulangi Lagi Datang Dulu Terambat Tidak Bapa Jangan Kayak Begitu Jadi Rasulullah Menegur Kalau Ada Makmum Yang Berbuat Salah Begitulah Tugas Suami Menegur Mengingatkan Makmum Yang Keliru Tapi Negurnya Pelan Pelan Apalagi Negur Istri Istri Itu Pak Kudu Hati 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 Ada Tiga Alasan Kenapa Suami Kalau Negur Istri Hati Hati Yang Pertama Kata Rasul Wanita Itu Terbuat Dari Tulang Rusuk Yang Bengkok Dilurus Paksa Pasti Patah Walaupun Istrinya Ustada Hafid Didalilin Mesti Tidak Terima Makanya Kudu Hati Hati Berbicara Dengan Makhluk Halus Itu Pak Yang Kedua Istri Itu Kata Rasul Kowarir Rif Konbil Kowarir Hati 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 Rasul Allah Sudah Hati Banting Disenggol Retak Terus Gelas Plastik Di Elus Di Pegang Jadi Tidak Boleh Diperlakukan Dengan Kasar Yang Ketiga Kata Rasul Allah Istri Itu Adalah Nakisotul Akal Akalnya Tidak Sempurna Akalnya Separuh Pak Pernah Tidak Bapak Ketemu Sama Orang Gila Pernah Bapak Kalau Ketemu Sama Orang Gila Terus Dia Ngoceh Jenengan Marah Marah Tidak Kalau Jenengan Sampai Marah Sama Orang Gila Jenengan Yang Tidak Waras Maka Saya Katakan Kalau Ada Suami Marah Sama Istrinya Itu Suaminya Tidak Waras Uang Orang Tidak Waras Dimarah Maksudnya Tidak Sempurna Itu Apa Perasaannya Lebih Mendahului Akalnya Tadi Saya Katakan Mulutnya Di Depan Otak Maka Laki Laki Kalau Berbicara Perempuan Ini Harus Memahami Ya Insyaallah Kalau Tiga Kaedan Dipegang Anda Akan Punya Daya Tahan Untuk Tidak Marah Marah Begitu Kan Orang Sedang Tidak Waras Begitu Jadi Jangan 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 Dimarahi Sebagaimana Anak Kecil Anak Kecil Akalnya Sempurna Tidak Sempurna Jangan Dimarahi Anak Kecil Tadi Bapak Ibu Terakhir Sudah Mulai Siang Ini Penting Sekali Apa Itu Seorang Imam Harus Meletakkan Makmum Yang Di Belakangnya Yang Punya Kualitas Cukup Dekat Dengan Imam Bacaannya Hafalannya Pemahaman Fikihnya Tujuannya Apa Kalau Imam Keliru Diingatkan Kalau Imam Uzur Digantikan Imam Batal Ya Itu Makmum Bisa Menggantikan Apa Maknanya Seorang Imam Seorang Suami Harus Melakukan Kaderisasi Ya Anak Anaknya Harus Bisa Menggantikan Dan Melanjutkan Perjuangan Orang Tuanya Jangan Sampai Nanti Imam Batal Jamaahnya Bubar Karena Dorong-dorongan Tidak ada yang Berani Maju Artinya Apa Bapak Kita Harus Melatih Istri Dan Anak Kita Untuk Siap Menerima Kenyataan Hidup Kadang Hidup Tidak Sesuai Harapan Imamnya Udur Entah Karena Sakit Kecelakaan Entah Karena LDR Pisahan Sekian Tahun Berpulang Entah Karena Di penjara Entah Karena Meninggal Dunia Jangan 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 Sampai Ketika Suami Tidak Ada Lalu Istri Tak Berdaya Lalu Anak Anak Seperti Kehilangan Segalanya Ya Makmum Harus Bisa Menggantikan Saya Baca Sebuah Kisah Nyata Seorang Istri Yang Suaminya Sangat Baik Sekali Segala Kebutuhan Istrinya Dipenuhi Tapi Suatu hari Sang Istri Diuji Setelah Sebelumnya Bapak Ibunya Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Tak Lama Kemudian Suaminya Kena Serangan Jantung Dan Meninggal Dunia Subhanallah Apa Yang Terjadi Bu Setelah Suaminya Meninggal Dunia Istri Betul Kerabakan Dua Bulan Tidak Bisa Move On Tidak Bisa Keluar Dari Kamar Sembunyi Saja Dalam Kamar Anak Anak Rumah Tangganya Dibantu Sama Bibik Bibik Anak Nggak Keurus Makannya Mandinya Dan Sebagainya Dia Hanya Bisa Nangis Meratapi Kepergian Suami Empat Bulan Belum Bisa Beraktivitas Dan Dia Dikejutkan Besoknya Banyak Sekali Tagihan Tagihan Yang Datang Kemeja Suaminya Istri Nggak Pernah Ngerti Bagaimana Cara Beli Token Listrik Dan Nah Tentu Ini Nggak Kita Inginkan Kita Ingin Seperti Kisah Seorang Salaf Ketika Suaminya Meninggal Dunia Keluarga Istri Datang Berbilas Sungkawa Semua Pada Bilang Ya Allah Kasian Ya Anaknya Masih Kecil Kecil Ntar Gimana Sekolah Ntar Gimana Makan Minum Sang Istri Mendengar Bisik Bisik Dari Tetangga Dan Kerabat Yang Datang Dia Kemudian Mengatakan Begini Rezeki Bukan Pemberi Rezeki Kalau Suamiku Mati Sang Pemakan Rezeki Mati Yang Tersisa Allah Sang Pemberi Rezeki Wah Ini Kita Pengen Punya Istri Kayak Gini Pak Jadi Jangan Terlalu Baik Sama Istri Ya Karena Semua Yang Terlalu Itu Nggak Baik Gitu Loh Ya Semua Yang Terlalu Itu Nggak Baik Jadi Mas Yang Jomblo Kalau Suatu Saat Anda Ngelamar Ahwat Terus Ditolak Terus Ditanya Kenapa Kamu Menolak Saya Terus Ahwat Ngomong Gini Kamu Terlalu Baik Buat Aku Gitu Loh Ya Itu Maksudnya Kamu Jelek Begitu Loh Jangan Kepedean Kalau Dibilang Terlalu Baik Begitu Ya Apapun Yang Terlalu Itu Tidak Baik Bapak Ibu Yang Diri Mata Allah Sebetulnya Masih Sangat Banyak Tapi Karena Waktu Dan Situasi Kita Cukupkan Dulu Sampai Disini Mudah Bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh